Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Misa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Oke sekarang ini tanggal 21 April 2021 Berarti ini penjualan resmi dari smartphone Redmi Yaitu Redmi 10C Yang dimana juga cukup banyak teman-teman gadget Yang request ya untuk saya unboxing atau review di channel Legawa Gadget Oke sekarang ini kok leher saya merah ya Bentol ya teman-teman gadget Jadi bukan apa-apa ini bulan kuasa Jadinya ini bentol doang Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh Dan disini saya mendapatkan info Kalau harga untuk Redmi 10C itu Sekitar 1,8 juta 500 Untuk yang RAM 4GB internal 64 Ini dia Nggak begitu kelihatan ya Ini dia Dan ini biasanya harga ini ya Harga online atau beli flash sale di Lazada Di Lazada Tapi dia juga tersedia di Mi Store yang offline Jadi biasanya kalau kita belinya offline Itu harganya bisa lebih mahal Dan ternyata lebih mahalnya cuma ini Dia jadi 1,9 juta rupiah Jadi bedanya cuma 50 ribu aja Yang dimana biasanya tuh bedanya bisa sampai 100-200 ribu ya Tapi ini karena bedanya 50 ribu Jadinya kita beli offline aja di Mi Store Juga karena memang di channel Legawa Gadget Rata-rata masih beli sendiri Jadinya kita harus cari yang paling menguntungkan Supaya saat dijual lagi Nggak terlalu rugi banyak lah Dan disini kita akan menambah keluarga Di channel Legawa Gadget Jadi ini dia untuk smartphone yang sudah menunggu Redmi Note Redmi 10C Di ini studio Jadi mungkin harga 1,8 atau 1,9 Cocoknya lawan ini kali ya Narzo 50A Prime Jadi nanti kita versikan dengan ini aja Atau mungkin disini juga ada Realme C31 yang juga HD layarnya Jadi nanti bisa ditulis aja kira-kira Cocoknya mau versi apa Dan nanti saya mau ke Amplas Atau Ambaruk Momol Plaza Mau sekalian versusin kamera Ini dia sebentar Oke ini sama Sebentar ini ya Yang sudah dinanti-nanti Jadi saya mau sekalian versusin kamera Antara Infinix Zero 5G Kemudian Realme 9 Pro Dan Redmi Note 10 Pro Jadi kita kerja sekalian juga Dan setelah saya di Mi Store itu Udah nggak boleh bikin video ya Jadinya saya mau sedikit berbeda lah Kita unboxingnya Ada cerita-cerita sedikit Jadi langsung aja Ini udah jam berapa Sudah masuk jam 11 Langsung aja kita otw Ke Ambaruk Momol Plaza Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke jadi kita sudah mau sampai di Mi Store Nanti nggak tahu boleh di video atau nggak Semoga aja nanti langsung unboxing boleh video ya Itu dia untuk Mi Store-nya Kita lihat apakah sudah ada Redmi 10C atau belum Oke Oke ternyata kita boleh memvideo saat di unboxing Jadi disini saya beli Redmi 10C yang berwarna ocean blue dengan RAM 4GB dan internal 64GB Seperti di Instagram harganya ada di Rp1.900.000 untuk belinya offline Jadi untuk kelengkapannya disini kita mendapatkan kepala charger yang ternyata untuk outputnya masih di 10W saja Padahal untuk Redmi 10C sudah support fast charging di 18W Tapi ini masih sangat mending ya daripada tidak dapat charger sama sekali Kemudian kita mendapatkan kabel data yang pastinya sudah Type-C Selanjutnya kita dapat pin ejector dan di dalam dusnya ini ada buku panduan serta kartu garansi Ya disini kita tidak mendapatkan silicon case untuk Redmi 10C Kemudian yang terakhir ya pastinya smartphone Redmi 10C nya Yang dimana untuk desainnya ternyata ini cukup keren Agak mirip-mirip lah sama saudaranya Poco series rasanya Untuk kameranya ini ada dua jadi kamera utama 50MP bukaan f1.8 Kemudian kamera kedua adalah depth sensor sebesar 2MP Untuk kamera depannya 5MP bukaan f2.2 Untuk layar ini masih HD tapi setidaknya sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass Kemudian untuk chipset yang digunakan adalah Snapdragon 680 Ini sangat mantap Kemudian setelah di unboxing seperti biasa Untuk fungsi dari smartphone Redmi nya harus dicek dulu sesuai dengan prosedur yang ada di Mi Store Mantap Jadi seperti layar, speaker, getaran semuanya dicek dulu satu per satu Dan ini adalah hasil kamera dari smartphone Redmi 10C Yang dimana untuk hasil fotonya saya rasa sudah cukup oke ya Untuk smartphone di bawah harga 2 juta rupiah Ini warnanya sudah cukup Ini cukup pop up Kemudian untuk HDR nya juga sudah dapat lah Jadi overall untuk foto ini mantap Tapi untuk kamera depan saya rasa ini hasilnya masih agak kurang detail ya Karena wajar ini cuma 5MP saja Tapi ya untuk di bawah 2 juta masih oke Ini dia hasil perekaman dari Redmi 10C Kualitasnya di Full HD 30fps Bagaimana untuk hasilnya Kalau saya lihat disini sudah cukup bagus ya Dan fokusnya dapat Ini dia kita habis beli Langsung kita tes untuk videonya Overall oke Good job Oke dan ini kita sudah selesai dari mister di Ambarkmo Plaza Dan ternyata masih boleh video ya Wapun kita hanya video fokus di unboxing nya aja Jadi gak video kemana-mana Dan tadinya kan kita mau sekalian tes kamera Infinix Zero 5G Melawan Redmi Note 11 Pro dan Realme 9 Pro Tapi kita cancel karena ini Sekarang hujan Bisa dilihat Jadi Jogja tuh emang lagi hampir hujan setiap hari Jadinya saya untuk teman-teman gadget yang request untuk versus kameranya Bukannya saya gak mau Tapi emang cuacanya itu lagi kurang bersahabat ya di Jogja ya Hujan terus padahal masih jam 11 ini pagi Biasanya sampai sore Bisa dilihat ini awannya juga full ya Jadi merata hujannya Jadi mungkin sekian untuk video unboxing Redmi 10C Untuk teman-teman gadget yang sudah mengikuti Sampai kita pulang ini Terima kasih Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nanti untuk versus nya silahkan di request Kira-kira Redmi 10C ini cocoknya versus nya dengan apa Oke Saya Mirjel pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih